selamat menikmati oke kuliah pagi ini ya masih seger baik ya mungkin sedikit perkenalan Bapak Ibu ya saya dulu S1 di ITB juga di elektro jadi mungkin sudah dikenalkan juga di grup kemudian S2 di ITB juga di elektro S3 nya juga di elektro juga ya kemudian saya lulus S3 sekitar tahun 2010 lah ya 2010 waktu itu pembimbingnya juga Pak Dimitri juga kemudian saya sehari-hari dengan timnya dengan tim Pak Dimitri juga melakukan riset ya riset seputar bisnis IT telekomunikasi kemudian data science gitu ya ya nanti sambil jalan kita kenalan sambil saya mengenal Bapak Ibu sekalian juga ya baik mungkin saya mulai share dulu oke sudah terlihat ya Bapak Ibu sudah Pak sudah Pak nah ini hari ini kita akan membahas tentang apa ya tentang metodologi falsifikasi ya nah ini judulnya Logic of Scientific Discovery itu adalah judul bukunya Carl Popper ya bukunya Carl Popper yang menjelaskan bagaimana sebenarnya proses logis ya logika gitu ya jadi justifikasi logis kemudian apa langkah logis dalam mendiscover temuan-temuan saintifik ya terutama di yang akan kita bahas saat ini itu adalah science yang sifatnya empirik ya jadi minggu lalu Pak Dimitri sudah membahas ada kebenaran logik ada kebenaran apa empiris kemudian kebenaran apa eh logik korespondensi ya kemudian ada pragmatis ya satu lagi apa Pak Ibu pragmatis pragmatis ya pragmatis nah yang ini Kepoper dalam Logic of Scientific Discovery dia membahas lebih banyak tentang kebenaran korespondensi ya atau biasa disebut kebenaran empiris ya meskipun di dalam buku ini juga dia nanti akan membahas tentang misalnya demarkasi antara science dengan non-science ya disitu dia akan sedikit menyinggung tentang metafisika juga tapi mungkin yang itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti kita lihat lah ya waktunya baik ini sambil perkenalan ya ini cerita sedikit tentang obrolan saya dengan Pak Dimitri nggak tahu ini Pak Dimitri ingat atau tidak obrolan ini ya ini mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun atau 7 tahun yang lalu saya lupa juga jadi waktu itu sedang meeting meetingnya kayaknya berdua ya atau mungkin bertiga gitu pokoknya nggak banyak orang gitu jadi meeting sambil ngobrol ke sana kemari nah kalau ngobrol dengan Pak Dimitri ya gitu ya ngobrolnya kayak kuyonan tapi isinya filsafat gitu gitu kalau nggak kerjaan filsafat kalau nggak spiritual gitu ya tapi kuyonan gitu ya ini ngobrolnya gini ya jadi waktu itu saya bilang gini entah awalnya gimana jadi saya Pak jadi hukum fisika itu itu sekedar pendekatan atau aproksimasi terhadap fakta-fakta empiris gitu ya saya bilang gitu gitu ya maksudnya pendekatan atau aproksimasi itu seperti kalau misalkan ada pelukis ya pelukis itu melihat objek ya misalnya dia di alam itu ada kuda gitu ya kemudian dia menggambar kuda itu menggambarnya di kertas gitu ya atau di kanvas gitu jadi kuda yang di kanvas itu tentu berbeda dengan kuda yang di alam ya karena kuda yang di kanvas itu tidak tiga dimensi kemudian dia juga meskipun gambarnya serupa tapi dia tidak berperilaku seperti kuda dan sebagainya gitu ya jadi itu sekedar pendekatan atau aproksimasi kemudian Pak Dimitri menjawab gitu menjawabnya sambil agak-agak ketawa gitu ya jadi menurut Pak Dimitri entitas-entitas dalam hukum fisika itu sesungguhnya memiliki untuk beradaan tertentu yang lebih konkret bahkan benda-benda yang kita anggap sangat nyata saya mikir apa maksudnya gitu ya saya berpikirnya kan kalau ada misalnya kalau di fisika itu kan ada gaya gitu ya ada percepatan terus ada gravitasi gaya gravitasi gitu ya kemudian ada momentum ada masa gitu itu kan sekedar model yang ada di mental kita yang ada di pikiran kita ya mungkin dikulai sebelumnya ada ada apa realitas mental kemudian realitas eksternal ada realitas bahasa nah ini saya anggap realitas mental saja lalu Pak Dimitri tambahin ini yang membuat saya agak kaget juga jadi mana yang lebih nyata Mas Budi tanya ke saya momentum atau mobil yang mampu menghasilkan dampak ketika kita ketika menabrak dan penyeberang dan mengempaskannya jadi mana yang lebih nyata kalau mobilnya saya melihat mobil nyata bentuknya fisik dan seterusnya momentumnya itu adalah model mental tadinya saya anggap gitu tapi pas nabrak itu yang nyata yang mana nah itu sebenarnya bagaimana luar biasanya akal kita ya Pak Ibu jadi nanti kita akan bahas juga ini tepat juga dengan falsifikasi popper juga bagaimana akal kita itu bisa merumuskan objek-objek baik alam baik logik matematik gitu ya macam-macam objeknya yang ternyata objek itu menggambarkan tidak sekedar aproksimasi dia bisa menggambarkan hubungan sebab-akibat yang ada di alam real hubungan sebab-akibat mungkin dalam hal rumusnya atau formulasinya ada angka-angka yang tidak presisi tidak presisi itu maksudnya kita prediksikan nilainya 7,5 Newton ternyata hasilnya 7,4 Newton tidak presisi tapi hukum sebab-akibatnya itu real nyata bahwa gaya itu akan menyebabkan terjadinya percepatan gitu ya bahwa momentum itu akan kalau nabrak gitu ya kita bisa terlempar gitu ya dan seterus kira-kira seperti itu pembukaannya Pak Ibu ya selamat menikmati Terima kasih.